perhatian, konten ini bukan konten menggurui atau mengajari konten ini hanya saling berbagi pengetahuan jika ada informasi yang salah dalam konten ini mohon agar dikoreksi, terutama dari materi dan ucapan terima kasih oke, selamat datang para engineer balik lagi di channel saya yaitu channel engineer tv oke, disini saya akan menjelaskan tentang aksesoris indoor hydrant box oke, disini ada bell teman-teman atau alarm ya jika ada terjadinya kebakaran maka alarm bell ini akan berbunyi alarm bell ini juga akan terjadi jika tekanan dalam pipa splinker berkurang, maka flow sheet akan bekerja dan mengintergasikan ke alarm bell agar berbunyi dan menyala untuk lampu LED merahnya dia akan menyala ke dapur dip seperti ini, dan untuk alarm bellnya dia juga akan berbunyi disini melaknya simplek ya teman-teman oke, untuk smoke detector juga dia bisa berbunyi dari sini jika tidak di reset maka alarm bell ini akan berbunyi nah kemudian disini ada pull down atau manual rilis secara manual ya jika teman-teman ingin ada terjadinya kebakaran dan sensor tidak aktif maka teman-teman bisa menuju ke hydrant dan menurunkan pull down ini ke arah bawah oke, dan fungsi kunci ini teman-teman bisa lihat ini untuk mereset jika sudah terjadi tidak ada terjadinya kebakaran ya teman-teman ya nah teman-teman bisa mereset menaikin dengan kunci lagi teman-teman nah maka fungsi ini yang tadi saya bilang untuk mereset sedangkan untuk manualnya ini ya teman-teman tinggal dituruhin aja oke, kemudian disini ada jackpon nah jackpon ini berfungsi sebagai komunikasi antara orang yang ada di MCFA untuk telepon ya jadi untuk saling telekomunikasi jika gangguan sinyal susah di atas maka teman-teman bisa menggunakan jackpon kemudian kita lihat isi dalamnya oke, disini ada terminal block untuk checkpointnya dia menggunakan kabel AWG 2 pair ya teman-teman ya kemudian disini ada terminal blocknya si pull down yang tadi saya bilang untuk manual release nya teman-teman ya secara manual kita bisa manual tekan ke bawah untuk membuat alarm kemudian disini ada alarm bell dia menggunakan kabel FRC ya teman-teman ya disini semua ngeluping ya teman-teman ke MCFA oke, kemudian sekarang kita lanjut ke bawahnya oke, di bawahnya ini ada sekarang buka oke, disini ada pipa ya teman-teman ya pipa 3 in dari riser outputnya dari PRV ya teman-teman jadi dari PRV dia menuju ke IHB masing-masing per lantai dia nge-over secara 8 8 IHB ya teman-teman ya nah, dengan tekanan 10 bar disini ada pipa 1,5 dan ada palep ya teman-teman ya disini ada panah open dan close nya teman-teman bisa lihat disini selang ya dengan kekuatan 16 kg dan ada nozzle kemudian di bawahnya lagi ada pipa 2,5 dan disini ada open dan close nya ya teman-teman ya arah panah nya oke, jadi yang dari riser ini dia cabang 2 ya teman-teman nah teman-teman bisa lihat jadi selang ini dia masuk ke pipa 1,5 ke arah mari nih teman-teman nah, ke arah mari dan selang ini nanti ditujukan ke arah terjadinya kebakaran teman-teman bisa mengulur ke selang ini dengan nozzle ini ya teman-teman ya oke, jadi si PHB ini dia mendapatkan supply air dari ruang pompa room ya fire alarm ya teman-teman dari joki electrical dan diesel oke, nanti saya akan jelaskan cara kerjanya joki sistem dan diesel di video selanjutnya jika teman-teman ada yang kurang dari penyataan saya bisa ditulis di kolom komentar teman-teman ya jadi semua yang ada di hydrant block ini semua terhubung dengan MCFI ya teman-teman ya nah oke sekian dari video saya semoga sangat bermanfaat terima kasih teman-teman salam engineer